Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di ROG, Riwayat Orang Kudus edisi 19 September. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Januarius, martir dari Naples. Sebelumnya, monggo di-share dulu supaya semakin banyak orang tahu kisah para santo-santa, sehingga kita semua bisa hidup semakin kudus dengan meneladani teladan mereka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Menurut berbagai hagiografi, Januarius lahir sekitar abad ketiga di Benevento atau Napoli, Italia, dari keluarga bangsawan kaya dari suku Kaudini di Samites. Oh iya, hagiografi adalah buku yang memuat riwayat hidup dan legenda orang-orang suci ya guys. Biasanya lebih memusatkan pada karya mereka dan mujizat yang mereka lakukan selama di dunia ini. Januarius memulai karyanya dengan menjadi seorang romo atau imam di usianya yang ke-15 tahun. Dan pada waktu itu, wilayah karyanya masih mayoritas kafir. Di usia 20 tahun, ia ditahbiskan menjadi uskup Benevento dan berteman dengan Santa Juliana dari Nicomedia dan Santo Socius di masa penganyayaan oleh Kaisar Diocletianus. Sedikit catatan, pada masa ini Kristen masih dilarang ya guys oleh Kaisar-Kaisar Romawi. Baru di tahun 306, Kaisar Konstantinus Agung melegalkan agama Kristen di seluruh Kekaisaran, bahkan jadi agama resmi Kekaisaran. Januarius juga disebut San Gennaro kalau dalam bahasa Italianya. Romo Gennaro waktu itu terus menyembunyikan orang-orang Kristen dan mencegah mereka tertangkap oleh para prajurit Romawi. Dia juga sangat mencintai umatnya guys, sampai-sampai dia rela mengunjungi orang-orang Kristen yang ada di penjara buat menghibur dan meneguhkan mereka. Sayangnya, saat dia mengunjungi Santo Socius yang waktu itu tertangkap dan di penjara, sipirnya ternyata tahu Gennaro orang Kristen dan melaporkannya ke Gubernur Roma sehingga dia pun akhirnya ditangkap. Mereka lalu dijatuhi hukuman mati dengan dilemparkan ke Flavian Amphitheater di daerah Pozzoli sebagai makanan untuk beruang liar. Sayangnya, intek hukuman ini gagal karena beruang-beruang itu nggak ada yang menyentuh mereka sama sekali. Legenda lain juga mengatakan kalau dia dilempar ke dalam tungku yang membara. Tapi ternyata dia berhasil selamat dan keluar tanpa luka sedikitpun. Akhirnya, Romo Gennaro, Socius, dan beberapa orang Kristen lainnya tewas dengan dipenggal tahun 305 di Pozzoli, dekat gunung berapi Sofattara. Ada satu hal menarik dari peninggalan San Gennaro, yaitu darahnya yang disimpan di sebuah ampul. Darah kalau dibiarkan lama kan pasti jadi hitam dan membeku ya. Darah San Gennaro juga begitu kok guys. Nah, tapi, darah ini sewaktu-waktu bisa mencair dan berubah kembali menjadi berwarna merah. Dan peristiwa ini udah tercatat rapi sejak abad ke-13 guys. Reliquianya biasa diperlihatkan pada saat kunjungan paus, lalu tanggal 19 September yang adalah hari pestanya, juga tanggal 16 Desember yang merupakan pesta perlindungannya atas Napoli. Nah teman-teman, dari Santo Januarius kita bisa belajar nih belas kasih yang luar biasa. Perhatiannya yang sangat besar kepada sesamanya patut banget kita contoh. Santo Januarius gak mempedulikan dirinya sendiri loh demi memberikan semangat dan perhatian kepada orang-orang Kristen yang ada di penjara. Dengan demikian, dia juga sekaligus melaksanakan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Oke, demikianlah kisah dari Santo Januarius. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di ROK edisi selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.